Ribuan botol miras dimusnahkan di alun-alun Simbang 7 Kabupaten Kudus Jumat pagi. Pemusnahan ini dilakukan menjelang lebaran nanti. Hal ini juga diharapkan dapat menekan terjadinya gangguan gam tipmas yang ada di Kudus. Pemusnahan minuman keras atau miras merupakan hasil operasi polres Kudus dan operasi gabungan sejak Januari 2022 sampai dengan 21 April 2022. Jumlah minuman beralkohol sekitar 1.534 botol dan putihan 998 liter. Sedangkan jumlah kasus yang ditangani sepanjang Januari hingga 21 April 2022 sebanyak 171 kasus. Operasi dari polres Kudus yang tentunya ini memang harus, ini upaya nyata bahwa di Kudus ini kan sudah ada perdah yang tidak boleh ada minuman beralkohol. Nah tentunya ini karena sangat meresahkan, karena dampaknya sangat luar biasa dengan tindakan criminal, tindakan kerasan dan lain-lain. Maka dari itu pagi hari ini pemusnahan berapa ribu. Bupati Kudus pun berharap dengan dimusnahkahnya ribuan potol miras ini untuk menciptakan suasana yang kondusif saat lebaran nanti. Tim Liputan, Cahaya TV